Hai bismillahirrahmanirrahim Oke balik lagi bersama saya Deddy Bintang pada video kali ini saya akan melanjutkan video Oprecht Progmox nah video ini adalah video part ke-6 video Oprecht Progmox part ke-6 yaitu tentang menghubungkan web server dan database server yang terpisah di Ubuntu server 20.04 dimana kalau kita lihat dari server kita atau lihat dari part video-video part sebelumnya bahwa kita sudah membuat web server dan kita sudah membuat database server letak atau server tersebut berada di dua virtualisasi yang berbeda nah secara realnya ini pun fisiknya berbeda kalau kita lihat bagian sisi web server ini disini kita cek hardware bahwa ini artinya terpisah dia memiliki hardware sendiri dengan hardware yang dari database server ini masing-masing memiliki hardware sendiri-sendiri memory satu walaupun di sini saya samakan ya spesifikasinya seperti memori satu giga kemudian dengan prosesornya satu core dan saya share di sini 40 giga nah kalau kalian bisa lihat di sini bahwa ada ID yang berbeda juga disini menggunakan viran ID 111 dan ID VM ini adalah 100 nah Ubuntu OSnya saya menggunakan Ubuntu server 20.04 dan spesifikasi dari database server ini spesifikasi sama dengan web server yang saya buat yaitu memori nya satu giga kemudian prosesor satu core dan menggunakan OS Ubuntu server 20.04 harddisknya 40 giga kemudian sini ada file ID triple dua nih dengan VM idea 101 walaupun di sini secara di dalam promos ini adalah kita bermainnya virtual nah tetapi secara realnya ini pun fisiknya bisa berbeda 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 entah dari fisiknya hardwarenya dan jaringannya jaringan yang dibuat sini pun saya membedakannya yaitu kalau kita cek di winbox kita saya menggunakan router mikrotik Oke jadi kita menggunakan winbox untuk pengolahan router mikrotik ini nah disini IP yang kita buat bahwa web server itu berada di filan 1 dan database server berada di filan 2 nih IP dari filan 1 dan filan 2 ini oktet ketiga sudah berbeda yang filan 1 untuk web server adalah oktet ketiganya triple 1 kemudian filan 2 untuk database web server adalah oktet ketiganya triple 2 nah Hai maka dari itu bagaimana nih supaya kita bisa menghubungkan antara dua server yang berbeda dimana fungsinya nanti untuk menjalankan sebuah program atau aplikasi yang kita buat nanti berjalan di belakang berjalan aplikasi itu ada dua server yang sedang bekerja bersamaan juga di sisi web server adalah nanti bagian program-programnya dan di sisi database server nanti adalah bagian penyimpanan data-data atau seperti database mysql yang saya gunakan ini oke langsung aja kalau gitu kita masuk Hai nah disini ada sedikit introduction bahwa memisahkan web server dan database server server mysql ataupun mysql ataupun mysql database server yang kalian gunakan pada mesin server yang berbeda tentunya untuk meningkatkan sisi keamanan data sisi kalma data kita yang tersimpan di server database serta bertujuan agar pemakaian sumber daya seperti RAM CPU input output terpisah tidak saling membebani itu ada beberapa alasan nah pemisahan server ini dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi mysql agar dapat diakses secara remote jadi kembali lagi kepada kebutuhan kalian kalau servernya bisa mencukupi untuk dipisah nah kenapa enggak lakukan untuk pemisahan server antara web server dan database server tuh soalnya dari sisi-sisi keamanan ini sangat bagus apalagi database server itu adalah hal yang paling inti ya paling inti dari kita punya server entah dari program-program nantipun aplikasi-aplikasi data yang penting kan banyak tersimpan di database server makanya untuk sisi keamanan kita memisahkan server tersebut nah ada pun tadi eh manfaat yang lainnya seperti pemakaian sumber daya itu bisa terpisah dan makanya jadi tidak saling membebani seperti RAM nya CPU nah disini saya memisahkan karena kita kita menggunakan RAM cuma satu giga tapi kita bisa itu keunggulannya kita bisa masing-masing memiliki RAM satu giga itu oke masuk untuk topologi disini ada saya zoom sedikit oke di sini ada sekilas topologi yang saya buat bahwa secara fisiknya seperti ini terpisah menjadi dua cabang seperti ini ya yang pertama ada webserver disini yang diakses melalui IP octet ketiga triple satu dan di webserver itu kita menggunakan IP 192.168.111.2-30 pastikan bahwa webserver sudah diinstal software-softwarenya seperti Apache 2 kemudian MySQL client dan PHP 7 kalau software-software ini belum diinstal kalian bisa cek video di part sebelumnya part keempat yaitu tentang penginstalan webserver kemudian server yang kedua yaitu ada database server dimana IP server yang kita gunakan adalah 192.168.222.2-30 pastikan bahwa di dalam database server itu sudah terinstal MySQL server dan untuk pengelolaan database yang kita bisa menggunakan PHP myadmin kalau database server kalian belum terinstal software-software ini bisa ikuti di part sebelumnya yaitu part kelima tentang instalasi atau membangun database server nah disini saya menggunakan router mikrotik untuk menghubungkan antara PC saya sebagai admin dan ke server tersebut oke ini adalah tadi IP yang digunakan kita bisa next kemudian kita bisa masuk ke konfigurasi database server pastikan sudah aktif seperti ini sudah berjalan running statusnya antara webserver dan database server kita kemudian lebih biar lebih enak saya konfigurasi saya ingin menggunakan remote dari terminal Ubuntu saya yang pertama saya akan remote webserver dengan ssa webserver kemudian add ipnya 192.168.1.2 passwordnya oke sudah masuk saya akan tambahkan disini untuk remote database server kita oke sudah berhasil bahwa ini database server itu sudah di remote kemudian webserver kita sudah di remote juga lanjut konfigurasi database server pastikan mysql sudah terinstall dengan benar di database server selanjutnya edit pada konfigurasi mysqld oke kita masuk dulu ke bagian database server mysqld oke bisa clear kita setting dulu ke dalam perintah mysqld sudah nano slash it sim slash mysqld slash mysqld slash mysqld mysqld slash mysqld dot com dot cnf enter passwordnya oke ganti bin address dari 127.0.1 menjadi IP server database kita cari bin address oke ini dia bin address ini adalah IP default yang 127.0.1 kita ganti ke IP server kita 192.168.222.2 oke kemudian kita save selanjutnya restart mysqld kita sudah sistem ctl restart mysqld mysqld oke meskild berhasil di restart langkah selanjutnya membuat user agar database mysqld dapat diakses melalui webserver oke ini kita buat user baru ya khusus nanti untuk server web gitu kita akan buat user baru untuk server web kita masuk ke sudo mysqld mysqld oke udah masuk ke bagian mysqld kita kita masuk ke dalam mysqld melalui terminal ya yang kita nanti akan konfigurasi ini kita akan membuat user khusus untuk webserver jadi kalau kalian kemarin sudah nonton video part sebelumnya kita udah buat user admin dimana itu untuk saya pribadi untuk administratornya mengelola database itu adalah user saya nah disini saya akan membuat user sendiri khusus untuk webserver kalau kalian mau gunakan user yang sama boleh nggak masalah kita akan buat create user username nya saya coba samakan seperti ini aja ya user web user web dengan nama user web biar tidak lupa user web kemudian add ip ip 192 168 111.2 oke ini adalah ip webserver oke jangan sampai salah kita akan masukkan ip webserver add petik kemudian identifit identifit oke oke by spasi petik saya namain sama aja user web oke create user ini perintah untuk membuat user di dalam mysql kemudian dengan username nya user web dan ip web server itu kita akan mengakses akun dan akun kita akan mengakses mysql menggunakan akun user web dan melalui ip dari webserver itu yaitu 111.2 dengan password user web kemudian enter user o password.servite oke oke tadi ada sedikit problem tentang pembuatan user yang dimana kalau tadi kita buat ini ya dengan user dan kita buat password nya user bahwa ternyata error untuk password error di bagian password tadi saya cek bahwa terjadi error karena kita memiliki tingkat keamanan password di dalam mysql tuh contoh saya akan perlihatkan bahwa dengan cara ketik show variable like dalam petik validate underscore password persen disini kita pastikan bahwa tingkatan password yang dibuat itu levelnya medium 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 berarti dengan ketentuan bahwa username nya harus dibuat kemudian panjangnya itu ada 8 dan mix cache count nya minimal 1 kemudian ada number nya dan ada special karakter itu minimal 1 disitu harus ada terpenuhi semua kriteria di dalam medium nah ini kita bisa lanjutkan dengan mengikuti ketentuan pembuatan password sesuai level medium atau kalau teman-teman mau merubahnya ke level yang lebih rendah bisa seperti sini saya dapat info di web ostex nix.com bahwa kita bisa set validate password tersebut dengan versi low seperti ini dimana nanti bisa teman-teman buat versi low ini bisa lebih mudah passwordnya yang dibuat itu oke karena saya mau saya mau tetap menggunakan dengan level medium ini supaya mengingat keamanan lagi tadi biar lebih baik untuk tingkatan keamanannya jadi kita punya password yang menyesuaikan level pembuatan validate password ini kita lanjut untuk pembuatan password dengan eh pembuatan username pembuatan user mysql create user kemudian nama usernya tadi user web kemudian add ip web server ya jangan sampai salah ipnya 1.2 titik 2 kemudian identity fit by ingat kita harus buat root besar pertama berarti disini user kita tambahkan user web oke kemudian 123 4 persen titik titik koma oke jadi username user web passwordnya user web 123 4 persen nah kalau password validate kita terpenuhi sesuai level kriteria pembuatan password nah maka nanti akan berhasil kalau enggak bakalan error terus nanti meski enggak bakalan bisa mau validasi pembuatan password kita kalau levelnya yang mereka tentukan tidak terpenuhi oke selanjutnya kita akan beri disini saya akan contohkan untuk memberikan full privilege jadi akses penuh menyesuaikan lagi ya teman-teman kalau mau membatasi user ini boleh oke bisa digunakan grand all privilege privilege kemudian on bintang titik bintang kemudian to user user nya tadi user web user web kemudian add IP nya IP server tadi IP web server 192 168 11.2 oke jangan lupa ditutup kemudian enter oke berhasil plus privilege plus privilege oke query berhasil nah kalau sudah kita bisa exit seting seting database server sudah berhasil diselesaikan selanjutnya kita akan konfigurasi web server periksa mysql client apakah sudah terinstall atau belum jika belum lakukan penginstalan mysql client oke kita beralih ke sisi web server disini kita diminta untuk menginstal mysql client sudah apt install mysql min client ya untuk melanjutkan jadi di bagian database server ini kemarin kita installnya mysql server dan untuk menghubungkannya kita membutuhkan client makanya dari itu kita menginstal mysql client jika sudah kemudian kita bisa login ke mysql data db server yang IP nya menggunakan IP server IP database server melalui web server kita oke jadi kalau teman-teman perhatikan disini saya lagi berada di terminal web server oke kemudian kalau di sebelah ini adalah terminal database server bedanya dari sini nih username nya bisa terlihat ini db server kemudian ini web server sekarang jika sudah terinstall kita akan coba login mysql menggunakan eh melalui terminal di terminal web server min u masukin user nya tadi user web kemudian min h IP database server 2 22 22 2 min p enter password nya password yang tadi kita buat user web 1 2 3 34 4 nah berhasil kita sudah berhasil masuk ke dalam database server kita sudah bisa mengakses mysql melalui web server kita ini dia kita bisa cek dengan perintah slash s oke disini ada keterangan bahwa ini dia user kita adalah user web dimana kita menggunakan IP triple 1.2 serta kita terkoneksi ke dalam IP 192 168 222.2 ini dia ini untuk mengeceknya statusnya oke jadi sudah bisa terhubung kemudian untuk gimana sih kalau kita mau menghubungkan dan terlihat seperti di aplikasi soalnya kan ini nantinya digunakan untuk program-program kita aplikasi-aplikasi berbasis web kita yang kita tanamkan ke dalam web server tetapi database nya ke dalam database server tuh nah saya akan membuat pengujian di dalam Apache web langkahnya yaitu pertama periksa Apache dan PHP apakah sudah terinstall atau belum jika belum lakukan penginstalan terlebih dahulu seperti di part ke keempat untuk penginstalan web server oke kita masuk lagi kesini ini sudah kita exit aja kemudian clear segini kita bisa cek PHP Mimin version oke sudah terinstall menggunakan PHP 7.4 nah kita akan membuat file koneksi pada web server saya akan membuat file PHP di dalam perintah HTML di dalam folder HTML menggunakan nano nama file koneksi db.php kemudian enter nah ini ada source code nya bisa kita langsung masukin aja karena ini hanya sebatas uji coba oke ini source code-source code untuk tes koneksi aja jadi bisa kalian gunakan atau kalau source code nya kalian ternyata berbeda yang ada lebih ada lebih simple lagi boleh monggo digunakan oke kita akan masuk pertama adalah host name nya host name sini arahkan kepada IP database server kemudian username nya tadi adalah user web dan password nya tadi kita sudah ganti ya ini adalah user web 1 2 3 4 persen dan database nya MySQL sudah cocok kemudian dia akan dibaca oke username, username, password, dan database oke jika berhasil maka akan muncul teks sukses terhubung ke database jika tidak berhasil akan terhubung akan menampilkan pesan database error kita akan save oke seperti ini oke waktunya uji coba sekarang kita akses ke dalam IP web server kita 192.168.111.2 oke ini apa cek kita kemudian tadi dengan nama slash koneksi db.thp koneksi mana dia koneksi db.thp koneksi db.thp koneksi db.thp koneksi db.thp yang salah yang salah salah silah cek dulu sudo nano koneksi oke php oh disini lupa tanda buka kurung xy enter kita cek kembali oke apakah koneksi apakah koneksi kita berhasil oke prosesnya lagi loading nah sukses terhubung ke database oke jadi seperti itu ya kita tadi programnya dari program tersebut ada di web server web server atau kita bisa cek eh perintah ini tadi kita masuk menggunakan user sorry user web 123 4 persen ini ini adalah terminal dari web server nih terminal dari web server kita sebagai client mysql kita mengakses ke dalam database server ini dia ke database server dimana letak IP nya juga berbeda dan fisiknya pun berbeda serta disebelah ini adalah terminal server terminal web terminal database server kalau kita buka kalau kita buka jadi seperti ini kalau kita cek statusnya nah statusnya yaudah cuma root localhost kita akses biasa di sini nih kita akses biasa root localhost sedangkan di sini kita koneksi ke database server ini ya dua server yang berbeda kita sudah berhasil menghubungkan melalui terminal dan kita ceknya melalui msql di terminal sini kemudian kita sudah menguji coba ke dalam web ini ini cuma web test koneksi aja itu kalau nanti di teman-teman menggunakan aplikasi-aplikasi dengan framework-framework yang sudah digunakan misalnya seperti CI Laravel dan lain-lain tinggal sesuaikan aja sesuaikan hostnamenya username-nya passwordnya itu yang pasti sebelumnya sudah terhubung seperti ini oke untuk video kali ini video part ke-6 tentang menghubungkan web server dan database server sudah selesai jadi untuk teman-teman silahkan mencobanya di rumah kalau kalian suka dengan video ini dan video-video lainnya bisa klik tombol like di bawah ini jika ada saran atau komentar masukan kritikan silahkan tulis di kolom komentar jika anda senang dengan konten-konten yang saya buat ikuti terus dengan cara subscribe di bawah ini channel Deddy Bintang nah selanjutnya kita akan melanjutkan Oprex Progmox yang lainnya itu jangan sampai ketinggalan ikuti terus video-video berikutnya oke saya akhiri terima kasih